Intro Kalian ngerasa gak sih? Kalau makin hari, mobil baru itu kayak laptop yang dikasih roda Layar gede, ada RGB segala macem Tapi sekarang kita bakal sedikit mundur dan mencoba melihat Apa bedanya mobil sama gadget Dan kita dikasih pinjem Mazda MX5 baru Dan mobil ini akan mengajarkan kepada kita semua Apa bedanya mobil beneran sama laptop yang dikasih roda Intro Ya ini Mazda MX5 baru yang kemarin ada di Gias 2022 Harganya 800 jutaan kurang sedikit Dan kalau melihat dari luar, kok kayak gak ada bedanya sama MX5 yang udah-udah Yang pernah kita tes juga Kira-kira bedanya dimana? Kalau dari luar, bedanya tuh di tulisannya Kalau dulu tulisannya miring, sekarang tegak Tapi meskipun mobil ini bukan mobil yang baru-baru amat ya Secara desain, gak ada penyegaran yang benar-benar keliatan Dia tuh desainnya masih seger gak sih? Masih enak gitu, masih cakep buat dilihat Apalagi pakai warna Soul Red ini Mazda pakai warna Soul Red itu kayak perempuan Tidak pernah salah Apalagi di MX5 ini Kalau di bagian dalamnya juga hampir gak ada perubahan Ya mungkin ada pemilihan material baru Tapi secara garis besar sama aja kayak MX5 yang pernah kita bahas Cabinnya pure buat dua orang Supir sama penumpang Dan pengaturan joknya masih full manual Maju mundur, reclining masih manual Dan setirnya bisa tilt dan teleskopik Meskipun mainnya gak jauh Tapi ya lumayan lah Dia pakai MZ Reconnect lama Yang sekarang bisa Android Auto dan Apple CarPlay Tapi cuma Apple CarPlay yang bisa wireless Kalau Android Auto masih harus pakai kabel ya Dan karena ini mobil kecil Jadi mungkin buat orang yang badannya agak besar Plus size gitu ya Mungkin gak kerasa sempit Jadi mungkin ukuran yang kecil ini Agak membatasi buat beberapa orang Nah terus soal kantong atau kepraktisan gitu ya Biasanya kan di depan penumpang Itu ada laci Atau ada glove box gitu ya Ada kantong lah intinya Di mobil ini gak ada glove box atau laci disini Jadi Mazda harus sedikit lebih kreatif Soal naruh kantong dimana Atau naruh cup holder dimana gitu Jadi ada beberapa laci yang mungkin gak kepikiran sama kita Sebelumnya bakal ditempatin disitu Contohnya cup holder ada dua disini Dan ada satu yang bisa dipindah-pindah dari tengah Ke sebelah sini Seperti itu Dan tempat di belakang sini Itu ada kantong kecil Dan ya beneran kecil Terus di belakang jog supir Itu ada satu kantong lagi Cuma di belakang jog supir Di belakang jog penumpang gak ada Jadi bukan mobil yang praktis Buat bawa barang banyak-banyak Bahkan Bagasinya juga terbatas Terus Kalau mobil gitu ya Biasanya kan punya colokan USB Ada disini-disini Dan ada juga power outlet 12V Biasanya disebelah sini Atau ya disini kadang-kadang Nah Mazda colokan 12V nya itu Di deket kaki kanan Ruang kaki penumpang Jadi Masangnya itu susah Dan emang agak ribet Kalau mau nyolok kabel 12V Tapi bukan Mazda Namanya Kalau mereka gak tau Apa yang bener-bener penting Dan beratli di sebuah MX-5 ini Pertama sebagai supir Gue suka banget posisi mengembudinya Bener-bener perfect ya Jadi Kita tuh duduknya bener-bener Pantatnya tuh Deket banget ke asfal berasanya Dan Setirnya tuh juga posisinya pas banget gitu loh Bener-bener berasa Kayak langsung pengen nyetir aja gitu Bawaannya Kalau kita lagi di dalam MX-5 ini Sebagai seorang driver gitu ya Dan Gue pengen bahas sedikit mesinnya Karena Dulu MX-5 pake mesin 2000 cc Yang tenaganya 150 tenaga kuda Ya Biasa aja lah Gak kenceng Tapi emang MX-5 dari dulu Emang gak pernah jual power kok Nah sekarang Mazda tuh ngasih power lebih Sampai 183 tenaga kuda Tapi Tetap menggunakan mesin 2000 cc Kalau pabrikan lain Pengen ngasih tenaga tambah Mereka pasang turbo Pasang apalah Itu mah cara gampang Mazda pake cara yang tidak konvensional Dan mungkin jarang ditemukan dewasa ini Jadi Mesin 2000 cc ini Dia pake Throttle body yang lebih gede Cut tube intake lebih gede Cut tube exhaust lebih gede Dan lubang port intake sama exhaustnya juga lebih gede Dan selain itu Pistonnya lebih ringan Batang pistonnya lebih ringan Kruk asnya lebih kaku Dan dia pake fuel injector yang tekanannya tuh bisa lebih tinggi Jadi tenaganya tuh bisa naik Dari 150 tenaga kuda Jadi 183 tenaga kuda Dan Gak cuma itu Redline nya juga naik Kalau dulu di MX-5 yang lama itu Redline nya sekitar 6800 RPM ya Disini 7500an RPM Udah jarang loh yang bikin mesin high raving kayak begini Bahkan Honda yang dulu terkenal dengan VTEC Kiki dia dengan mesin yang bisa kayak 8000 RPM, 9000 RPM Atau bahkan 10.000 RPM Sekarang udah gak bikin lagi Ini Mazda masih bikin loh Kenaikan powernya memang impresif Meskipun dia tetap bukan mobil sport dengan power yang paling gede Tapi Lagi-lagi MX-5 emang gak pernah jual tenaga kok Dan Justru Apa yang lebih gue suka di mesin ini Selain dari kenaikan tenaganya Ada respons mesin ini Jadi Pedal gas kita injek Responnya itu bagus dan bener-bener cekatan Bahkan Di kecepatan yang relatif masuk akal pun Kayak 60 atau 80 Kita Masih bisa mendapatkan situasi yang Respon yang wow gitu Dari mesinnya gitu Gak banyak mesin naturally aspirated Dengan respon yang bagus Seperti ini Di saat Mobil-mobil sudah pakai teknologi turbo Teknologi hybrid Atau apalah Ngendarain mesin naturally aspirated Dengan respon yang Cekatan kayak begini Sangat menyenangkan sih Sangat menyenangkan Dan jangan lupakan Apa yang membuat MX-5 Itu spesial Istimewa Dari tahun 90-an sampai sekarang Dan itu adalah handlingnya Jadi MX-5 Dari dulu sampai sekarang Itu konsisten dengan Pembagian bobot Atau Wight distributionnya 50-50 50 depan 50 belakang Dan Kalau misalnya kalian penasaran Bobot mobil ini 1,1 ton Itu Itu sebuah hal Yang tidak terdengar gitu Ini mobil ringan Dibandingkan sama Mobil-mobil baru Yang makin baru Makin berat Makin baru Makin berat gitu-gitu Mobil ini masih ringan Jadi Tenaga 183 tenaga kuda Di mobil yang cuma 1,1 ton Itu bikin mobil ini Jadi enak Dan Berat enteng itu Bikin mobil ini Jadi Lincah Terutama kalau ketemu belokan Kita bisa teguk mobil ini Dan mobil ini Tidak akan melawan Malah dia akan mengikuti Semua komando kita Kita bisa belok sekarang Dan kita rasakan Betapa nurutnya Mobil ini sama drivernya Luar biasa sih Apa Engineer Mazda Bener-bener tahu Apa yang penting Di mobil sport yang Tenaganya mediocre Seperti ini Kalau nggak bisa Ngasih tenaga yang berlebih Kasih kontrol yang memukau Kasih pengendalian Yang memuaskan Dan itulah yang terjadi Di MX-5 ini Tenaganya biasa Tapi Mobilnya seru Ini adalah mobil yang Asik dan ceria Dan Bikin pengemudian itu Merasa Wah Nih mobil beda nih Sama yang lain gitu Beneran deh Dari bobot stirnya gitu Dan Respon stirnya juga bagus ya Akurasinya enak gitu Mantep Dan Dia tuh cepat gitu Kita ngeliat belokan Terus kita mulai beraksi Dan Mobilnya akan langsung ngikut Nggak pake jedang Nggak pake tunda-tundaan Belok Langsung ngikut Set Gak banyak mobil baru kayak gini Gak banyak mobil baru kayak begini Beneran Balance-nya enak Kontrolnya bagus Dan inilah yang berhasil Dipertahankan oleh Mazda Pada MX-5 Sebuah sports car Jepang Yang handlingnya tuh Memukau meskipun tenaganya Biasa aja Dan kalau masih ada yang komplain Aduh tenaganya Cuma segitu Nggak nyampe 200 horsepower Kalau kalian nggak bisa Ngontrol 180 horsepower Kalian yakin Bisa ngontrol 1800 horsepower Belajar dari yang kecil dulu Baru nanti upgrade Ke yang lebih gede gitu loh Jangan meremehkan Mobil yang powernya kecil Kalau misalnya Nggak bisa ngendalai mobil Power kecil Memang kalian sanggup Ngendalai mobil yang powernya gede Tapi Pasti ada catatan ya Mobil ini Bisa banget dipake harian Dan buat bensinya pun Kita pake Sewajarnya ya Nyetir biasa aja Kita dapet 13 km per liter Dan itu masih bagus gitu loh Nggak beda jauh Sama sedan 2000 cc Atau mungkin 1800 cc Tapi Buat sebagian orang Mungkin bantingannya Agak kaku Dan kedua Peredaman suaranya Mengingat mobil ini Harganya kan Hampir 800 jutaan ya Biasa aja Malah menjurus agak kurang Dan mobil ini Dia pake Sistem idling start stop Kayak misalnya Honda Vario Honda Beat Atau motor-motor Modern lah Motor-motor yang biasa Kita lihat di jalan Tapi dari Mesin mati Ke mesin nyala Itu dia masih Agak kerasa geterannya Dan Agak kurang harus gitu loh Keempat Buat yang belum tau MX-5 ini Atapnya bisa dibuka Dan beberapa mobil Yang terutama dari Jerman Yang atapnya bisa dibuka Tutup juga Bisa dibuka Tutup Atapnya pake remote Dari luar Yang ini Cuma bisa dibuka Dari dalam Dan Kalaupun pengen Dibuka tutup Atapnya sambil jalan Dia cuma bisa Di bawah 10 km per jam Jadi kalau misalnya Lagi jalan santai Atap kebuka gitu Tiba-tiba Ngerasa grimis Kita harus Kayak minggil dulu Pelan-pelan Di bawah 10 km per jam Baru kita bisa Tutup atapnya Mungkin Buat next time Boleh Di bawah kecepatan Sampai 20-30 Buat atapnya Bisa dibuka Tutup gitu Tapi Catatan yang paling ganjel Itu adalah Gearbox otomatik 6 percepatannya Waktu pertama kali keluar Wah bagus Sudah 6 percepatan Kinerjanya oke Dan segala macemnya Tapi Ini udah tahun 2023 Dan banyak mobil modern Yang udah pake Transmisi otomatis Yang giginya lebih banyak 8 percepatan Lebih canggih Ganti giginya lebih halus Dan lebih cepat Ini Mulai kerasa agak kuno Ganti giginya Gak secepat itu Dan Mulai kerasa agak kasar Tapi solusi yang paling bener Buat Catatan yang satu ini adalah Beli yang gearbox manual Lebih terjangkau Lebih enak dipake Dan lebih menyenangkan Ya Jadi Sebelum kesimpulan Pernah gak kalian Nyobain berbagai mobil gitu Terus Waktu dikembalin Ke yang empunya Kayak Oh yaudah ya Mobilnya begini Ya oke lah Tapi Gak ada rasa Puas Atau bahkan Pengen punya gitu Kadang-kadang kita begitu Dan mobil ini Autor Max Sudah bahas kita Empat atau lima kali Dan mungkin ini yang kelima Dan tidak pernah sedikitpun Muncul rasa kecewa Begitu mengendari Mazda MX-5 Mulai dari Pengendaliannya Bentuknya Terus Rasa berkendaranya Betapa serunya gitu Gak pernah sekalipun kita kecewa Sama nyetir MX-5 Dan mobil inilah yang Menunjukkan kepada banyak orang Bagaimana ketika sebuah mobil itu Didesain Bukan cuma biar orang itu Bisa pergi ke suatu tempat Atau Cuma dipake buat Antar jemput seseorang gitu Ini Bukti bahwa mobil itu Bisa dibikin menjadi Sebuah instrumen Yang bikin siapapun tuh Rasanya pengen Nyetir lagi Dan lagi Dan lagi Karena mobilnya Memang seru gitu Ini bukan mobil yang Kalian beli Karena kalian butuh Tapi karena kalian suka Gitu loh Dan ini mobil Tidak mengandalkan Power gede Atau teknologi Traction control Cagih segala macem Mobil ini Akan mengamplify Atau mengeluarkan Potensi drivernya Ini mobil yang Berkata kepada kita Hey Lo bisa apa Ayo coba kendarain gue Seperti itu kira-kira Dan mungkin Akan ada yang menunjukkan Poin-poin seperti Mobil ini Gak punya kamera parkir Joknya cuma dua Dan bahkan Kalian tunjukin mobil ini Ke orang tua kalian Yang mungkin sekarang Lagi petik-petik Di depan burung perkutut Sambil pake sarung Terus pake kaos kutang gitu Mereka bakal bilang Ngapain hampir 800 juta Beli mobil beginian Tapi itu pertanyaan rasional Dan Mobil kayak ini Bukanlah mobil yang rasional Bahkan sempurna pun Mungkin enggak ya Bahkan kalau mobil ini Harusnya rasional Mobil ini Gak akan lahir sama sekali Sejak awal Jadi Mobil ini adalah Pernyataan Mazda Tentang Apa yang mereka pegang Tegus Sebagai intisari Dari brand mereka Brand sebuah Mazda gitu Dan Di masa depan Dimana semua orang Meyakini kalau Elektrifikasi Adalah masa depan Mobil ini Akan terasa Makin spesial Karena gak banyak Yang berniat Bikin mobil seperti ini Dengan Semua yang sederhana Mesin Transmisi Penggerak roda belakang Cukup supir Dan penumpangnya Dan rasakan sensasi Setiap kali berkendara Meskipun dengan Kecepatan yang masuk akal Kita gak butuh kayak Di atas 100 200 300 400 400 km per jam 60 km per jam Di mobil ini saja Sudah sangat menyenangkan Dan Bikin Pengen Oke itu aja Dari Outland Max Terima kasih banget Sudah nonton Jangan lupa jempolnya Komentar dan Kita semua yakin Mobil ini ada di hati Tinggal kita berusaha Bagaimana biar Mobil ini bisa digarasi Sampai jumpa